Seorang kepala sekolah di Purwakarta diketahui telah meninggal dunia lantaran dikeroyok oleh sejumlah orang. Pengeroyokan dilakukan oleh sekitar 8 orang di desa Sindang Sari, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Diinformasikan bahwa pelaku melakukan aksi neka tersebut lantaran didasari oleh rasa kesal. Kapolres Purwakarta AKB P. Aliwardana melalui kacatres Krimpolres Purwakarta AKB Fitran Roma Jiman memberikan penjelasan. Menurutnya, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada 13 Februari 2021 lalu dari laporan seorang warga. Saat dilakukan penyelidikan, ia membenarkan laporan tentang adanya penganiayaan seorang pria di desa Sindang Sari, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Selain itu, Fitran juga menjelaskan kronologi kejadian. Korban yang diketahui berinisial AJ, 52 tahun, awalnya berkomunikasi dengan LN yang diduga sebagai seringkuhan korban. Keduanya, berencana untuk bertemu di rumah LN. Saat itu, korban diinformasikan datang ke rumah sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku bersama sejumlah teman yang merasa kesal dengan tingkah LN, yang sering membawa laki-laki tak dikenal ke rumahnya pun berinisiatif untuk mendatangi kediaman LN. Lantaran tak bisa masuk ke dalam rumah, para pelaku pun memaksa membuka pintu sambil menggedor-gedor. Mengetahui bahwa pelaku mendatangi rumah LN, korban pun memutuskan untuk bersembunyi di atap rumah. Pelaku secara ramai-ramai akhirnya menarik korban dan memukulinya. Dienformasikan bahwa korban dalam kasus tersebut merupakan seorang kepala sekolah. Sedangkan pelaku diketahui berinisial D, 53 tahun, CM, 44 tahun, T, 39 tahun, AS, 38 tahun, ES, 24 tahun, dan ES, B, 34 tahun. Sedangkan dua pelaku lainnya belum tertangkap. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 KUH pidana ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribu News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!